Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, dalam operasi patuh nala yang telah dikelar sejak tanggal 10 Juli lalu, Satlantas Polres Bengkulu Utara telah melakukan penindakan terhadap 178 pengendara yang terdiri dari etilang dan tilang manual. Sepekan dilaksanakannya operasi patuh nala 2023, Satlantas Polres Bengkulu Utara telah melakukan penindakan terhadap 178 pengendara, diantaranya 69 teguran simpatik, 78 tilang elektronik mobile, dan 31 tilang manual. Kanit Patroli Satlantas Polres Bengkulu Utara Ibda Gusrel Avandi mengatakan, pelanggaran banyak didominasi oleh pengguna sepeda motor, sehingga banyak kendaraan yang ditahan. Selain itu, op sepatu nala ini juga fokus terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Seperti balap liar dan menggunakan kenal pot brong. Pelanggaran yang sifatnya berpotensi untuk penyebab daripada kecelakaan seperti balap liar, kemudian ugal-ugalan di jalan, kemudian juga yang menggunakan kelak pot brong, itu kita lakukan penindakan selama dua minggu. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.